Intro Bapak Ibu, Saudara-saudari, firman kehidupan bagi kita pada hari ini dari bilangan 14 ayat 18 Tuhan itu berpanjang sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman Bahkan ia membalaskan kesalahan Bapak kepada anaknya kepada keturunan yang ketiga dan keempat Demikian firman Tuhan Bapak Ibu, Saudara-saudari, kesabaran adalah salah satu buah dari tuntunan roh kudus Orang yang berlaku sabar adalah orang yang berada di dalam kasih Tuhan Kesabaran adalah karakter yang harus dilaksanakan di dalam kehidupan kita Kesabaran menuntun kita pada sikap yang baik lainnya Yaitu juga di dalam pengampunan Maka kesabaran dan pengampunan adalah bimbingan dari roh kudus untuk kita jalani di dalam kehidupan kita setiap hari Ketika kita diingatkan untuk sabar maka kesabaran adalah tindakan menahan diri dari hal-hal yang ingin dilakukan Dalam hawa nafsu atau emosi dan bertahan serta tidak mengeluh dan menyerah pada saat sulit atau dalam keadaan yang paling menyakitkan atau ketika mengalami musibah sekalipun Untuk bisa menjadi sabar dibutuhkan roh kudus yang menuntun hati kita Dibutuhkan kelapangan hati dan juga ketabahan Kedua hal ini merupakan suatu kesatuan yang menguatkan kita untuk tetap di dalam ketaatan dan kesetiaan akan kehendak Allah Kualitas diri seseorang akan terbentuk dari seberapa kuatnya seseorang untuk tetap bersabar dan tabah dalam menjalani kehidupan Semakin sabar seseorang maka akan semakin kuat dan dalam melewati setiap cobaan Kata sabar sebenarnya memiliki makna yang sangat luas Tidak hanya menahan diri saja tetapi ada hal lain yaitu hal-hal yang sesuai dengan kehendak Allah Namun juga di dalam kesabaran kita juga harus menahan diri dan menahan hawa napsu Dan tetap berpengharapan ketika berada di dalam situasi yang sulit Ataupun situasi yang membuat kita tidak mempunyai pilihan Tidak menyimpan amarah dan dendam Tidak meremehkan orang lain dan tidak bersikap yang buruk kepada orang lain Kesabaran ditujukan kepada Allah yang telah lebih dahulu menunjukkan kesabarannya dari dosa-dosa manusia Kesalahan dan dosa yang dilakukan telah diampuni Allah Telah diampuninya Dan pengampunan bukan berarti dosa dan kesalahan ditutupi Melainkan pengampunan memperlihatkan agar setiap orang mengingat Dan terjaga untuk tidak lagi melakukan kesalahan dan melakukan dosanya kembali Karena kasihnya membuat dia mengampuni kita Agar kita setiap orang mendapatkan keselamatan yang kekal di dalamnya Maka pada hari ini kita dituntun dibimbing di dalam roh kudus Agar kita memiliki kesabaran dan ketaatan di dalam menjalani kehidupan kita Dan kiranya ketaatan kesabaran kehidupan yang kita jalani Memberikan buah kepada kita untuk tetap setia di dalam perbuatan-perbuatan baik Termasuk juga mengampuni dan mengasihi sesama Amin kita berdoa Terima kasih Tuhan yang baik atas kasih setiamu kepada kami Sehingga kami selalu dituntun oleh roh kudus Untuk setiap perjalanan kehidupan kami suka maupun duka Kiranya kami selalu di dalam kesabaran, ketabahan, dan kebaikan Di dalam setia dan ketaatan melakukan kehendakmu Sehingga kami tetap berada di dalam kebaikan dan kasih setia Tuhan Kami tahu Tuhan bahwa kami penuh di dalam dosa dan kesalahan Tetapi engkau dengan kasihmu dan kesabaran Memberikan pengampunan kepada kami Sehingga kami pun mendapatkan keselamatan Kiranya Tuhan kuatkan kami juga untuk tetap setia Meneladani kebaikan dan kasihmu di dalam kehidupan kami Sehingga kami semakin mengetahui, melakukan yang sesuai dengan kebenaranmu Pada hari ini kami belajar untuk bersabar Kami belajar untuk taat dan melakukan yang benar Kiranya tuntunan daripada roh kudus mula Yang memberikan kekuatan kepada kami untuk melakukannya Di dalam perjalanan kehidupan kami, suka maupun duka Kami serahkan seluruhnya kehidupan kami kepada mu Tuhan Kiranya engkau lah Allah yang satu-satunya menjadi keselamatan bagi kami Hanya melalui nama anakmu Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa dan mengucap syukur Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus Kasih setia Allah Bapak dan persekutuan roh kudus Kiranya menyertai kamu sekalian Amin Yesus memanggil kita Hari ini saat ini Cari utusannya Beritakan Injil keselamatan Jangkau seluruh dunia Di kota dan di desa Di bandar pasar juga Di rawa pantai dan lembah Dinantikan kehadiranmu Bawa damai sejahtera dari Allah Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Kita surat Kristus Amanat cinta kasih Allah bagi dunia Tua muda bangkit bersama Bulatkan tegak bersatulah Kuatkan iman Terima kuasa rohul kudus Hidup belajar di teladanlah Sending HKBP Bersinarlah Kobarkanlah Kobarkanlah Dengan rahmat Tuhan Kita wujudkan keadilan perdamaian Bebaskanlah mereka Yang sengsara terbelanggu Menderita Dari dosa kekelaman dunia Kobarkan sendi Kobarkan sendi HKBP Bersinarlah Bersinarlah Cari terang dunia Bagi seluruh Ciptaan Allah Hidup beriman Adil damai sejahtera HKBP Bersinarlah Nyatakan kebaikan Allah Bapak kita Bagi seluruh Ciptaan Allah Hidup beriman Adil damai sejahtera Bersinarlah Bersinarlah Ciptaan Allah Bersinarlah Bersinarlah